KPU Provinsi Maluku di Tuding telah memanipulasi daftar pemilih tetap atau DPT guna memenangkan pasangan Syed Asagaf. Penggelemungan DPT ini terlihat dengan adanya TPS fiktif yang sebelumnya tidak pernah dibentuk. Salim Rumatika yang menjabat sebagai Kepala Desa Amasekono, Pulau Gorom, Kecamatan Seram, bagian timur menyebut DPT yang tercatat secara resmi sebanyak 5.879 namun pada saat rekapitulasi jumlah DPT bertambah menjadi 60.182. TPS fiktif yang dimaksud terjadi di Desa Amar, Sera. Tidak hanya itu, saksi lain yang bernama Yosias Apwitola, warga Desa Piro, Kecamatan Seram, Barat mengatakan jumlah DPT yang tercatat resmi adalah sebanyak 130.806 dan bukan 131.052 sebagaimana yang disebut pada saat rekapitulasi. Namun keterangan ini dibantah Rusli selaku Ketua KPU Seram, bagian Barat. Ia menyebut sejak awal memang KPU hanya menggunakan DPT dengan jumlah yang sama yakni sebanyak 130.806. Sempat terjadi adu mulut dan saling banta antara saksi yang sama-sama mengklaim memiliki bukti terkait keterangan masing-masing. Hana Juliet, Agung Suwara, MKTV News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.